Pemirsa, hari ini KPU Kabupaten Sorong bersama Metro TV menyelenggarakan debat perdana pilkada Kabupaten Sorong. Ada dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Sorong yang akan beradu gagasan dan visi-visi mereka untuk membangun Kabupaten Sorong. Lalu bagaimana persiapan jelang debat siang hari ini? Pemirsa, kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV, Ada Anwar Fuadi dari Grand Studio Metro TV. Adi, selamat siang Adi. Adi, seperti apa situasi di sana jelang debat perdana hari ini? Ya, Valen benar sekali. Hari ini merupakan debat perdana untuk pasangan calon bupati dan juga wakil bupati Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dan memang untuk debat hari ini dijadwalkan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat atau pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan untuk persiapan ini sudah dilakukan sejak beberapa hari yang lalu yang pasti hari ini sudah hampir selesai dan tentunya tinggal menunggu begitu untuk pelaksanaan debat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di sini pemirsa sudah mulai berdatangan juga tentunya para pendukung dari masing-masing pasangan calon yang nantinya akan beradu gagasan dan juga adu visi misi dalam debat perdana yang diselenggarakan di Grand Lobby Metro TV pada hari ini. Dan tadi kami juga melihat begitu ya untuk pasangan calon nomor urut 2 ini sudah tiba yaitu Musa Lazarus Malagam dan juga Suprapto sudah tiba bersama dengan para pendukungnya dan sedang bersiap untuk nanti mengikuti debat. Dan saat ini kita tengah menunggu untuk pasangan calon nomor urut 1 yaitu Johnny Kamuru dan juga Sutejo yang diperkirakan beberapa saat lagi akan segera tiba di Grand Lobby Metro TV. Lalu untuk mengetahui seperti apa sih sebenarnya untuk persiapan dari KPU Kabupaten Sorong terkait dengan pelaksanaan debat pada hari ini dan apa yang ingin diketahui dari debat perdana pada hari ini. Saat ini kita sudah bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Sorong Pak Frankie. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar baik. Ini lengkap ya Pak ya, hadir ke Jakarta bersama para komisioner KPU dan juga dari sekretaris KPU Kabupaten Sorong. Nah, kalau kita berbicara debat hari ini, Bapak tadi sudah melihat-lihat persiapan. Sejauh ini seperti apa Pak? Sudah siap untuk pelaksanaan hari ini Pak? Iya, tentunya secara ini di lapangan kami sudah sangat siap, tinggal menunggu. Waktunya yaitu di pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, tentunya 16.00 waktu Indonesia Timur. Kita akan live debat antara dua pasangan calon Bupati dan juga Wakil Bupati Kabupaten Sorong. Di mana mereka berdua akan menawarkan ide-ide ataupun visi dan misi daripada mereka kepada masyarakat di Kabupaten Sorong. Ini adalah satu dari tiga debat yang akan berlangsung nanti sampai bulan November. Dan temanya pada hari ini adalah menuju masyarakat Kabupaten Sorong yang sejahtera. Nah, untuk pemilihan tema ini sebenarnya seperti apa sih prosesnya di KPU Pak? Iya, tentunya ini sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Ini tidak semata-mata tema ini kami KPU yang langsung menentukan. Kami mengundang kedua pasangan calon dan juga LO kami melakukan rapat koordinasi. Ada lima tema. Dari lima tema yang dimunculkan sama-sama disepakati oleh kedua pasangan calon Bupati dan juga Wakil Bupati. Disaksikan juga oleh kolega kita yaitu Bawaslu. Di mana mereka menentukan atau sama-sama menyepekati menuju masyarakat Kabupaten Sorong sejahtera. Tema itulah yang kami angkat pada kesempatan hari ini untuk mereka akan sama-sama menggunakan tema itu untuk mengadu gagasan pada sebentar nanti. Nah, ini tentunya menjadi salah satu metode. Debat ini menjadi salah satu metode untuk sosialisasi program kerja begitu ya dari masing-masing pasangan calon. Dari KPU sendiri, apa yang diharapkan? Apa yang kemudian ingin dikulik dari debat kali ini Pak? Iya, yang kami harapkan adalah mereka memaparkan visi dan misi dan juga program kerja dan didengar dan disaksikan langsung oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sorong. Agar masyarakat Kabupaten Sorong bisa memahami dan juga menyimak apa saja menjadi gagasan ataupun ide dan juga visi dan misi dari kedua pasangan calon ini. Tentunya sesuai dengan tema untuk bagaimana Kabupaten Sorong ini lima tahun mendatang. Tentunya kita akan menunggu seperti apa nanti ide dan gagasan mereka yang akan mereka sampaikan begitu ya dalam debat yang akan berlangsung sekitar dua jam nanti begitu ya Pak ya. Oke, nah kalau kita ingin mengetahui sedikit terkait dengan situasi di Kabupaten Sorong sendiri, ini sebenarnya untuk proses kampanye sudah dimulai begitu ya Pak ya. Sejauh ini seperti apa berjalannya di sana? Apakah aman, kondusif seperti apa Pak? Iya, saya pikir masyarakat Kabupaten Sorong sangat berdewasa dalam berpolitik dan juga berdemokrasi tentunya sesuai dengan PKPU nomor 13 tahun 2024 tentang penyelenggaran kampanye. Kompanya dilaksanakan mulai dengan dari tanggal 25 September tahun 2024 sampai dengan 23 November tahun 2024. Tentunya sudah beberapa hari ini atau beberapa minggu berjalan ini kampanye yang dilakukan di sana dari dua pasangan calon mulai dari tetap muka, dari pertemuan terbatas sampai dengan penyebaran bahan kampanye, itu semua berjalan dengan aman, berjalan dengan tertip, berjalan dengan lancar tentunya sesuai misalnya penyebaran bahan kampanye atau pemasangan alat peragak kampanye. Ada beberapa titik yang sudah sama-sama kita sepakati dan kita tentukan, mereka memasang sesuai dengan titik-titik di mana pemasangan alat peragak kampanye yang sudah ditentukan oleh kami, KPU Kabupaten Sorong. Tentunya dalam pelaksanaan pesta demokrasi begitu ya, baik itu kampanye, rangkaian, debat yang akan berlangsung sampai tiga kali, sampai nanti pencoblosan ini tentunya dibutuhkan kolaborasi dan juga sinergitas dengan berbagai pihak. Nah bagaimana sinergi itu dibangun di Kabupaten Sorong sejauh ini Pak? Sinergi ini sudah kami terbangun sejak mulai dari pemilu, antara KPU dengan pihak keamanan tentunya TNI dan juga Polri bagaimana membackup situasi keamanan yang ada di Kabupaten Sorong dan juga sinergitas kami bangun antara kolega kami, antara KPU dan juga Bawaslu, sesama penyelenggara dan juga pemerintah daerah di sana. Setiga elemen ini kami membangun, sudah terbangun dengan sangat baik, mulai dari pemilu dan kita lanjutkan sampai di pilkada tentunya ini sudah sangat berjalan dengan lancar, sinergitas ini kami sangat solid. Yang menjadi atensi atau perhatian khusus begitu ya selama pelaksanaan Pesta Demokrasi Pilkada Serentak di Kabupaten Sorong, apalagi Kabupaten Sorong ini termasuk dalam provinsi baru begitu. Nah ini apa yang menjadi atensi Pak? Iya tentunya kami mengatensi di daerah-daerah perbatasan karena Kabupaten Sorong dia berbatasan dengan Kota Sorong, berbatasan dengan Tambrau, berbatasan dengan Kabupaten Maibrat dan juga Kabupaten Sorong Selatan. Nah ini kemarin ada rakor dengan Polda, pada saat pencoblosan di tanggal 27 November akan ada penyekatan, penyekatan supaya masyarakat tidak memobilisasi dari Kabupaten Satu ke Kabupaten yang lain. Tentunya supaya ini menjaga situasi stabilitas keamanan di sana. Koordinasi itu sudah dilakukan begitu sampai nanti pencoblosan dan juga tahapan-tahapan selanjutnya. Mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Sorong yang menyaksikan acara ini dan menunggu debat nanti pada pukul 16 ya Pak ya waktu Indonesia Timur? Iya buat masyarakat Kabupaten Sorong, satu suara itu sangat menentukan lima tahun pembangunan Kabupaten Sorong. Mari di tanggal 27 November sama-sama kita datang ke TPS untuk menyalurkan aspirasi atau menyalurkan hak pilih kita. Kita sepakat dengan pemerintah Kabupaten Sorong, sama-sama kita menciptakan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sorong secara martabat. Itu imbawan kepada masyarakat Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dan itu tadi perbincangan kami dengan Ketua KPU Kabupaten Sorong dan ini masih menunggu ya Pak ya dipersilakan mungkin kalau ingin menunggu pasangan calon nomor urut satu, terima kasih Bapak. Jadi memang saat ini kita masih menunggu pasangan calon nomor urut satu yang akan segera tiba di Grand Studio Metro TV. Dan yang perlu saya sampaikan juga kepada Anda bahwa di Grand Studio Metro TV ini berbagai hal ini sudah disiapkan begitu ya. Untuk kemudian menyambut para tamu yang akan hadir pada hari ini, baik itu dari KPU lalu kemudian juga dari masing-masing pasangan calon dan juga pendukungnya termasuk partai pengusung. Nah kita disini sudah menyediakan ada red carpet untuk menyambut mereka, tadi mereka juga sudah disambut dengan bunga. Nah lalu kemudian experience yang ingin kami hadirkan juga Metro TV hadirkan kepada para pendukung yang hadir pada hari ini adalah ada ikon-ikon Metro TV juga disini, ada para presenter. Lalu kemudian juga mereka juga bisa nanti menjadi presenter Metro TV karena sudah disiapkan juga studio mini headline news disana mereka nanti akan mencoba bagaimana bisa menjadi presenter Metro TV itu seperti apa. Nah ini juga kami hadirkan experience-nya disini untuk masyarakat dan juga dari KPU Kabupaten Sorong sendiri termasuk para pendukung. Karena memang para pendukung diperbolehkan untuk hadir pada hari ini meskipun jumlahnya dibatasi begitu ya sesuai dengan aturan jumlahnya dibatasi. Dan juga selain nanti mereka masuk ke studio termasuk juga didampingi oleh partai pendukung mereka juga sudah disiapkan juga tempat tersendiri untuk melakukan nonton bareng. Titiknya tidak hanya di Grand Lobby Metro TV tapi kami siapkan juga di bangunan yang ada di sebelah Grand Lobby Metro TV. Hal ini dilakukan karena untuk memfasilitasi antusiasme masyarakat termasuk para pendukung yang datang jauh-jauh begitu dari Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya ke Jakarta untuk mengantarkan pasangan calon yang nantinya akan adu visi misi, adu gagasan dalam debat kandidat perdana yang digelar di Metro TV pada hari ini. Dan diharapkan tentunya masyarakat bisa menyimak apa yang mereka sampaikan untuk pemajuan Kabupaten Sorong. Karena seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU tadi, satu suara sangat berharga untuk menentukan arah pembangunan Kabupaten Sorong ke depan dengan berbagai potensi yang ada di Kabupaten Sorong ini. Dan untuk sementara, sembari kita menunggu pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dan nanti atau pukul 16 waktu Indonesia Timur, saya kembalikan dulu ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda dan berfandi langsung dari Grand Studio Metro TV. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih atas informasi.